Kitab Imamat, Pasal 15 Peraturan tentang hal-hal yang najis dari tubuh Tuhan berkata kepada Musa dan Harun Katakanlah kepada orang Israel Bila seseorang mengeluarkan cairan dari tubuhnya, orang itu najis Tidak soal apakah cairan itu mengalir dari tubuhnya atau tubuhnya menghentikannya Jika orang yang mengeluarkan kotoran itu di tempat tidur, tempat tidur itu menjadi najis Segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis Jika engkau menyentuh tempat tidur itu, cucilah pakaianmu dan mandi dalam air Engkau tetap najis sampai sore Jika engkau menduduki tempat yang diduduki orang itu, cucilah pakaianmu dan mandi dalam air Engkau tetap najis sampai sore Jika engkau menyentuh orang itu, cucilah pakaianmu dan mandi dalam air Engkau tetap najis sampai sore Jika orang yang demikian meludahimu, cucilah pakaianmu dan mandilah dalam air Engkau tetap najis sampai sore Setiap pelana yang diduduki orang itu menjadi najis Jadi, jika engkau menyentuh atau membawa setiap benda yang ada di bawah orang itu Engkau menjadi najis sampai sore Jika orang itu menyentuhmu, cucilah pakaianmu dan mandilah dalam air Jika orang itu menyentuhmu, cucilah pakaianmu dan mandilah dalam air Engkau menjadi najis sampai sore Jika orang yang demikian menyentuh periuk tanah, periuk itu dipecahkan Jika orang itu memegang mangkuk kayu, mangkuk itu dicuci dalam air Bila orang yang demikian telah siap untuk dibersihkan, dia menunggu selama tujuh hari Ia mencuci pakaiannya dan badannya dalam air yang mengalir, maka ia menjadi bersih Pada hari yang kedelapan, dia membawa dua ekor burung tekukur untuk dirinya sendiri Atau dua ekor burung merpati Ia datang ke hadapan Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan Orang itu menyerahkan kedua burung itu kepada imam Imam mempersembahkan seekor sebagai kurban penghapus dosa Dan yang lainnya untuk kurban bakaran Dengan cara itu, imam membersihkan orang itu di hadapan Tuhan Jika seorang laki-laki mengalir air maninya, ia memandikan seluruh tubuhnya dalam air Ia menjadi najis sampai sore Setiap pakaian atau kulit yang terkena air mani itu dicuci dalam air Itu menjadi najis sampai sore Jika seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan dan mengalir air maninya Keduanya harus mandi dalam air Mereka menjadi najis sampai sore Jika seorang perempuan sedang datang bulannya, ia najis selama tujuh hari Setiap orang yang menyentuhnya menjadi najis sampai sore Juga setiap barang yang ditiduri perempuan itu selama datang bulannya adalah najis Siapa yang menyentuh tempat tidurnya harus mencuci pakaiannya dan mandi dalam air Ia menjadi najis sampai sore Setiap orang yang menyentuh sesuatu yang sudah diduduki perempuan itu Harus mencuci pakaiannya dan mandi dalam air Dia menjadi najis sampai sore Tidak soal apakah orang itu menyentuh tempat tidur perempuan itu Atau sesuatu yang didudukinya Orang itu menjadi najis sampai sore Jika seorang bersetubuh dengan perempuan sewaktu datang bulannya Orang itu najis selama tujuh hari Setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis Jika seorang perempuan mendapat pendarahan berhari-hari lamanya Tidak pada waktu datang bulannya Atau jika ia mendapat pendarahan setelah masa datang bulannya Ia menjadi najis Seperti halnya dengan datang bulannya Dia najis selama dia masih berdarah Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama masa pendarahannya Najis seperti tempat tidurnya Semasa datang bulannya Setiap yang didudukinya Najis seperti pada masa datang bulannya Siapa yang menyentuh benda-benda itu menjadi najis sampai sore Mereka harus mencuci pakaiannya Dan mandi dalam air Setelah pendarahan itu berhenti Ia menunggu selama tujuh hari Sesudah itu Ia menjadi bersih Kemudian pada hari kedelapan Dia mengambil dua ekor burung tekukur Atau dua ekor merpati Ia membawanya kepada imam Pada pintu masuk kemah pertemuan Kemudian imam mempersembahkan seekor Sebagai kurban penghapus dosa Dan yang lainnya sebagai kurban bakaran Dengan cara itu Imam membersihkannya di hadapan Tuhan Jadi Karena datang bulannya Dan itulah peraturan Buat orang yang menjadi najis Karena tidur bersama orang lain yang najis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!